Iris Bella akhirnya muncul ke publik setelah menjenguk suaminya Amar Zoni yang kini kembali di penjara. Iris Bella juga kembali menyapa follower di akun sosial medianya pada Senin 13 Maret. Jika biasanya Iris Bella mengunggah berbagai potret dirinya beserta suami dan juga anak-anaknya, namun tidak untuk kali ini. Ia mengunggah sebuah surat Al-Quran yakni surat Gawir ayat keempat-empat yang artinya dan aku menyerahkan urusanku kepada yang maha kuasa. Dalam unggahannya Iris juga menuliskan ungkapan syukurnya pada sang pencipta dan kejadian yang menimpa suaminya seolah menjadi tamparan keras kalau dirinya harus lebih taat lagi. Iris Bella juga mengucapkan terima kasih untuk semua orang yang sudah menguatkan dan menyemangatinya atas kasus yang menimpa Amar Zoni. Di samping itu ia juga tidak masalah dengan kritikan pedas yang diberikan netizen padanya karena ulah suaminya tersebut. Ini mengucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia ya. Dan selanjutnya saya dan keluarga memutuskan untuk menyerahkan seluruh proses hukum kepada pihak yang berwenang dan kami, saya dan keluarga betul-betul menghormati dan juga mempercayakan semuanya yang sedang berjalan di dunia dengan ketentuan yang berlaku. Beda dari postingan biasanya, Iris Bella kini tak lagi membuka kolom komentar seperti biasanya. Ia membatasi kolom komentarnya setelah dihujani dengan komentar soal kasus Amar Zoni yang tertangkap polisi untuk kedua kalinya dengan kasus yang sama.